Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. 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 Tapi dia banyak melamun. Pelangi menghampiri kakaknya. Kenapa dengan wajahnya? Tanya pelangi. Tidak tahu. Sepertinya dia baru bertengkar dengan seseorang saut langit. Kedua kakak beradik itu diam ketika melihat Nita mendekati meja barista. Latte 1, espresso 1, ujar Nita. Menunggu Bima dan Nangit meracik kopi, Nita membaca sebuah iklan di surat kabar. Diam-diam, Nita menyobek surat kabar itu dan menyimpannya di dalam saku celana. Zira dan anak-anaknya sedang menikmati makan malam. Mama, papa mana? Tanya Zin. Iya, papa enggak ada dari tadi, timpal Zahir. Zira tidak menjawab pertanyaan anaknya, karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Mama, ayo oke? Tanya Zaira yang mengerti jika Zira sedang sedih. I'm oke, honey. Saup Zira. Mama, apa papa sedang bekerja? Tanya Zin. Zira menganggupkan kepalanya. Jam berapa papa pulang? Tanya Zin lagi. Zira hanya menggelengkan kepalanya. Ayo, habiskan makanannya. Setelah itu tidur. Ujar Zira mengalihkan pembicaraan. Setelah anak-anaknya selesai makan, Zira melakukan rutinitas untuk membaca buku pengantar tidur untuk anak-anaknya. Selesai membaca buku, Zira masuk ke dalam kamarnya. Mengingat semua kejadian tadi siang membuatnya menangis kembali. Aku harus melakukan apa? Gumamnya bingung. Aku mencintainya, tapi perbuatannya membuatku membencinya. Gumam Zira menangis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.